Sampai jumpa. Fireball Foto Blitzer, Hatchback, jagoang PT Krama Yuda 3 Berlian Motors baru saja mewarnai jalan-jalan ibu kota akhir pekan lalu. Ya, Mitsubishi Mirage kembali membuktikan performanya yang hemat bahan bakar lewat event Mirage Eco Fun Drive 2014. Pasca kenaikan bahan bakar minyak yang baru sudah diumumkan pemerintah beberapa waktu yang lalu, PT Krama Yuda 3 Berlian Motors ingin kembali mesosialisasikan kepada masyarakat bahwa city car kami, Mitsubishi Mirage, memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi. Hal ini kami lakukan dengan melaksanakan Mirage Eco Fun Drive yang kedua yang dilakukan dengan melibatkan sekitar 80 konsumen serta 20 media masa yang akan dimulai dari kantor pusat PT KTB, di mana nanti brand ambasador dari KTB Mitsubishi Motors yaitu Rifat Sungkar akan memberikan tips dan trik eco-driving agar para peserta dapat mengenai kendaraannya dengan lebih efisien dan memaksimalkan angka di average fuel consumption tersebut. Setelah melewati garis tahat, peserta akan melaju dengan Mitsubishi Mirage-nya melewati lima checkpoint yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, antara lain Menara Syah Bandar, Museum Bank Indonesia, Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Museum Satria Mandala. Di tiap checkpoint, petugas akan mencatat pengukuran average fuel consumption yang muncul di M.I.D. Mitsubishi Mirage yang digunakan oleh para peserta. Event ini juga akan dimeriahkan dengan games di beberapa checkpoint dan social media fun photo competitions. Puncaknya, di akhir acara akan ada sesi hiburan menarik serta pengumuman peserta dengan average fuel consumption yang tertinggi. Selain untuk membuktikan efisiensi dari bahan bakar Mirage, acara ini juga untuk membina hubungan baik dengan para konsumen yang telah mempercayakan pilihannya pada sitikar terbaik Mitsubishi, Mitsubishi Mirage. Kedaraan Mitsubishi Mirage kami luncurkan sejak September 2012, mendapatkan respon yang sangat positif oleh masyarakat Indonesia dengan dibuktikan penjualan kami di tahun 2014, mendapatkan rata-rata penjualan per bulan kami adalah 550 sampai dengan 600 unit per bulan dan dengan market share 13%. Kami harapkan dengan pelaksanaan Eco Fun Drive kali ini, konsumen dapat membuktikan Mitsubishi Mirage betul-betul kendaraan yang efisien dan bisa dijadikan sebagai kendaraan smart complete sitikar di Indonesia. Bicara tentang acara hari ini, temanya adalah Eco Fun Drive, di mana para peserta harus mendapatkan hasil terbaik dari MID atau multi-information display yang ada di Mitsubishi Mirage, mendapatkan catatan yang terbaik dalam tingkat keiritan bahan bakar. Tentunya dengan menyongsong tema Eco Fun Drive, Mitsubishi Mirage adalah pilihan terbaik bagi Anda yang ingin memiliki kendaraan yang sangat efisien bahan bakar. Kami dari tim media nomor urut satu berhasil memenangkan perlombaan Best Consumption di Mitsubishi Mirage Eco Fun Drive 2. Kami menggunakan Mirage dengan transmisi otomatik. Dengan mesin tiga silindernya, secara otomatis tenaga sudah dikail dari putaran rendah. Tips dari kami itu bahwa dengan kondisi seperti ini, sangat cocok untuk kondisi stop and go di Jakarta, apalagi bobot dari Mirage itu cukup ringan, sekitar 800 kg, itulah yang membuat komposisi antara mesin irit dengan kartu variable, lalu ditambah dengan transmisi CVT yang kami gunakan, plus bobot yang ringan menjadi modal utama dari Mirage untuk menembus lalu lintas perkotaan Indonesia. Seiring dengan kendikan BBM di Indonesia, penggunaan Mitsubishi Mirage sangat cocok untuk kehidupan masyarakat perkotaan. Karena feel konsumsinya sangat irit, kemudian walaupun BBM naik, kita tidak merasa berat pada kantong kita. Pokoknya Mirage sangat luar biasa. Saya membukukan 1 liter 19,87 km untuk Mitsubishi Mirage tipe GLX manual. Tips dari saya untuk EcoDrive yaitu bagaimana cara bisa mengatur dalam gasnya dan juga mengurangi pengereman. Selain itu juga temperatur AC dibuat tidak terlalu dingin untuk mendapatkan yang lebih irit. Menurut saya Mirage di pasca kenaikan BBM itu tidak terlalu berpengaruh karena konsumsi BBM itu sangat irit menurut saya. Dengan triaknya dalam kota, pokoknya segala medan Mitsubishi Mirage memang oke. Kesan-kesan saya terhadap kegiatan ini bermanfaat beberapa pengguna Mirage. Pertama adalah untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna Mirage. Yang kedua juga kita ingin mengguji sampai sejauh mana kehandalan dan keiritan Mirage dipakai di tengah-tengah kota di kota Jakarta. Pada event ini Mitsubishi Mirage terbukti kehandalannya di mana saya sebagai juara pertama untuk event ini mendapatkan nilai fall consumption sebesar 21,83 km per liter. Nah untuk Blitzer, demikianlah serunya event Mirage Eco Fun Drive 2014 bersama Mitsubishi Mirage. Nanti gang, aksi produk unggulang PT Krama Yuda 3 berlian motor lainnya tentu hanya di Oblitz. Terima kasih telah menonton! PT Krama Yuda 3 berlian motor terus memperluas komitmen prima only in Mitsubishi hingga ke pelosok Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan Grand Opening Dealer Mitsubishi di Provinsi Gorontalo. Hai, hello to Blitzer! PT Krama Yuda 3 berlian motors senantiasa mewujudkan komitmen primanya only in Mitsubishi untuk hadir lebih dekat dengan Anda. Hal ini ditunjukkan lewat Grand Opening Dealer Mitsubishi di Provinsi Gorontalo. 3, 2, 3, 2, 1 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! GDP growth ratio, or speed, is much more than the average than Indonesia. Last year to this year, around 8% growth. We, Mitsubishi, have long history of light commercial vehicle in this city, but now I'm happy to announce that new passenger car digi in Gorontaro that is part of the expansion process of the passenger car network. We believe Mitsubishi passenger car can grab that growth, and we can see a lot of Mitsubishi passenger car vehicles in Gorontaro. Sebagai komitmen PT Krama Yuda 3 Berlian Motors dalam memasarkan kendaraan penumpang Mitsubishi untuk seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan ekspansi dari dealer penjualan kendaraan Mitsubishi di seluruh Indonesia. Dan pada hari ini, 18 November, PT Krama Yuda 3 Berlian Motors mengajak rekan-rekan media masa dari Jakarta serta media lokal untuk menyaksikan langsung grand opening dari salah satu dealer passenger car Mitsubishi Motors, yaitu Sinar Gorontaro Berlian Motors, yang dibuka pada hari ini disaksikan oleh wakil gubernur, wakil bupati, serta Mr. Kosei Tamaki dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motors. Ini merupakan dealer ke-229 untuk Mitsubishi di seluruh Indonesia, memiliki showroom yang besar, karena mendisplay kendaraan penumpang Mitsubishi mulai dari Pajero Sport, Mirage, Outlander Sport, serta tentunya Mitsubishi Delica yang merupakan smart utility MPV terbaru dari Mitsubishi Motors. Dan pada dealer ini juga disediakan berbagai macam fasilitas 3S dari sales, service, hingga spare parts dengan teknisi-teknisi yang juga sangat handal. Ini merupakan standard only in Mitsubishi, khusus untuk kendaraan penumpang Mitsubishi Motors. Dealer Sinat Gorontalo Belian Motors buka dari Senin hingga Jumat, termasuk juga hari Sabtu, dan siap untuk melayani seluruh fasilitas 3S dari kendaraan Mitsubishi yang ada di Indonesia. Kami dealer Mitsubishi di Gorontalo, mengadakan peresmian gedung baru kami. Luas showroom kami ini sekitar 3.500. Selain menjual kendaraan passenger car, kami juga mempunyai fasilitas service, quick beat dengan mekanik yang handal dan sudah terlatih. Dengan stall 8 yang bisa melayani sampai 22 unit kendaraan. Kami juga menyediakan suku cadang asli, sehingga apapun yang diperlukan kami menyediakannya. Di showroom kami juga ini tersedia display dengan ruang tunggu yang nyaman, ada kitchen, anak-anak yang datang mereka bisa nyaman di tempat ini. Kami bersedia memasarkan kendaraan Mitsubishi di wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Nah, Motoblitzer, demikianlah persembahan PT Krama Yuda 3 Perlian Motors untuk Anda, Mitsubishi Lover. Nantikan wujud komitmen only in Mitsubishi selanjutnya, tentu hanya di Oblitz. Dereỏ berkenod cousins Leroymayın Yang sudah men target tiger preschoolers U不 Hands